Halo guys, ini adalah review mobil Toyota New Agya 1,2 G tahun 2018 Selamat datang di channel Kola Yusuf Subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya Tekan tombol jempol ke atas dan tuliskan komentarmu Share ke teman-teman dan sosial media Anda Terima kasih Dari bagian headlamp, dia sudah menggunakan proyektor Untuk lampu jauh dan juga lampu sennya masih menggunakan bohlam Di bagian bawah terdapat lampu kabut atau lampu fog lamp Yang masih menggunakan bohlam Di sini model bempernya seperti ini Dia tidak dilengkapi dengan bemper TRD Tampak depannya, untuk emblem depan masih menggunakan Garuda Kita cek bagian mesinnya Mesinnya sama dengan tipe TRD Menggunakan dual VVTi 1200 Dengan daya maksimum 88 PS Per 6000 RPM Torsi maksimum 11,0 Per 4200 RPM Di sini terdapat minyak rem ABSnya sudah tidak tersedia ya Untuk di tipe G dan juga tipe E Di sini untuk mengisi oli mesin Ini untuk ngecek oli mesin Di bagian sini untuk akinya Ini untuk mengisi air wiper Dan ini untuk mengisi air radiator Di kap mesinnya masih belum dicat sewarna bodi Tetapi sudah dilengkapi dengan perdam Kita cek bagian samping Bagian samping Untuk peleknya sama ya Dengan tipe TRD Menggunakan ring 14 Bannya Bridgestone Ecopia Di bagian samping ada logo dual VVTi Kemudian untuk spionnya Sudah terdapat lampu sen Dan kacanya sudah elektrik Bisa diatur dari dalam Di sini terdapat talang air Untuk handle pintunya model jungkit Dan di sini terdapat side body molding Berwarna krum Tapi tidak ada side skirt TRD Kemudian untuk pengisian BBMnya Pertalit atau pertamak Berada di sebelah kiri Di depan sana tadi Sistem pengeremannya pakai cakram Di belakang pakai tromol ya Tidak ABS Untuk model roof spoilernya Di belakang tidak sama dengan tipe TRD Polos Kemudian tapi di sini juga Terdapat hike mount stop lamp Di bagian belakang Terdapat wiper belakang Dan ada lambang Toyota Untuk lampu stopnya sudah menggunakan LED Tetapi lampu rating dan lampu mundur Masih menggunakan bohlam Di bagian bawah terdapat dua sensor parkir Nah untuk bagian belakang juga sporty Tetapi tidak memakai memakai bumper belakangnya Oke di sini ada emblem Agia 1,2 tipe G Kita cek bagasinya Untuk bagasinya modelnya sama aja Dengan tipe TRD Di sini juga ada penghalang barang Terus bagasinya luas ya Untuk ban serepnya ada di bawah sini Bannya peleknya menggunakan Pelek kaleng Ring 14 juga Sama Oke di sini ada hand gripnya Buat nutup Kemudian kita masuk aja yuk Untuk antenanya berada di sini ya Belum pakai sekvin Oke kita masuk ke dalam Di bagian pintu Sudah menggunakan bahan fabric Di sini warna silver Di sini untuk Kacanya sudah otomatik Di bagian driver Di bagian passengernya masih manual Ini buat ngunci Sudah pakai krum Bagus Untuk Di bagian sini Dia terdapat pengaturan Buat kaca spion Ini buat ngatur kacanya Di sini ada Lubang AC Kisi-kisi ACnya Terdapat krum Di bagian bawah Ada tempat penyimpanan Dan ini untuk Membuka Kap mesin Di bagian sini Ini tuas buat mengatur lampu Lampu senja Lampu utama Lampu dim Lampu jauh Kemudian ini untuk Lampu Pok lem Sedangkan ini untuk Rating kanan Rating kiri Di bagian sebelah kiri Ini buat mengatur wiper Ini untuk mengatur wiper belakang Sedangkan ini untuk wiper depan Kecepatan rendah Kecepatan lebih tinggi Lebih tinggi lagi Kalau didorong ke depan Cuma satu kali gerak Ini untuk mengeluarkan air Di wiper depan Ini untuk mengeluarkan air Di bagian belakang Setirannya Juga steering switch Yang tipe G12 ini Disini ada pengaturan audionya Audionya Juga ada bluetoothnya Ini audionya Sudah dilengkapi bluetooth Dan ada auxiliary Dan juga USB Kisih-kisih AC nya Pake chrome Disininya Pake silver garnish Ini untuk mengatur Kekuatan blower Ini mengatur suhu Ini buat lampu hazard Ini buat air circulator Dan di bawah Ada tempat Buat ngecharge Ini ada laci penyimpanan Disini ada airbag Di sebelah sini sama aja ya Disini juga Ada dua laser airbag Bagian atas Ini belum ada Kacanya Untuk kaca spiannya Belum daya neck view Ini ada lampu Disini juga Belum ada kacanya Ini untuk hand gripnya Di sebelah kiri ada Di sebelah kanannya Tidak ada Untuk tuas transmisinya Disini ada Satu dua tiga empat lima Ada lima gigi Percepatan Ada nada mundur Disini pake krum Ada dua cup holder Disini Untuk Handle Rem tangannya Seperti ini Di bawah Ada tempat Cup holder Ini adalah posisi Saya duduk Di mobil Toyota Agia Tipe G Saya pasang dulu Seat beltnya Di tipe G ini Sudah menggunakan Kursi semi bucket seat Yang sama dengan Tipe TRD Jadi rasanya Seperti dipeluk Dan kayak Kursi Balap Kursi mobil balap Kemudian Ini saya atur Bisa di sliding Maju mundur Ini pas Dan ini juga bisa Di reclining Oke Hanya saja Setirannya Masih fix Belum bisa Di tilt steering Atau Di teleskopik Oh iya Kuncinya Nah kuncinya ini Disini Menggunakan Immobilizer Dan ini Buat ngunci Ini buat buka Sama ya Modelnya Kayak Avanza Hanya saja Kunci serepnya Tidak sama Jadi Ini jangan hilang Kalau hilang Ya beli lagi Oke kita ke bagian belakang Bagian belakang Disini bahannya plastik Plastik Nggak ada Fabriknya Disini Sudah pakai krum Ini silver garnish Ini buat tuas Nurunin kaca Naikin kaca Ada cup holder Dan tempat penyimpanan Kecil Di bagian belakang Headrestnya Ada tiga Nah dan juga Ada three point Seat bell Juga ada Isovic Isovic Ini adalah posisi Saya duduk Di Toyota Agia Di baris kedua Tepatnya di tipe G Untuk posisi kaki Nyaman banget Ini luas ya Jadi kakiku Nggak Capek Nggak pegal-pegal Kemudian Disini ada Seat bellnya juga Untuk yang disebelah Kanan Maupun disebelah kiri Dan Kalau saya duduk Di tengah Ini masih nyaman Karena ada Headrest Dan juga Ada Three point Seat bell Nah sehingga Kalau misalnya Pun terjadi Kecelakaan Tubuh kami Yang duduk Di belakang Itu tidak Hempas ke depan Tapi ditahan oleh Seat bell ini Kayak gitu Oke guys Tetap safety Berkendara Oke guys Itulah tadi Review mobil Toyota New Agia Tipe 1,2G Tahun 2018 Jika kalian suka Video ini Boleh di klik Like Jika kalian tidak suka Boleh di dislike Jika kalian Ada yang mau ditanyakan Atau ada kekurangan Dari video ini Atau mau komentar Silahkan komentar di bawah Biar nanti saya tanggapin Kemudian Jangan lupa Subscribe channel ini Apabila belum Untuk mendapatkan informasi terbaru Secara gratis Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya